Alhamdulillah 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 Sekalian di sebuah hari ini InsyaAllah kita melanjutkan Pembahasan Ilmu Sultafsir Dari Muqaddimah Tafsir Ibn Juzay Rahimahullah Masuk di pembahasan Tentang nasih dan mansuh Al-Babu Sabi Fin nasihi wal mansuh Tentang nasih dan mansuh An-Nashuh Fil-Lughah Nasah menurut bahasa Wa'al izalah awin naqlu Maknanya adalah Izalah menghilangkan Awin naqlu Atau memindahkan Atau menyalin Makanya kan Menjadi bahasa kita Naskah Jadi secara bahasa ada dua Kekunaan kata Naskah itu Menghilangkan Ya dan Memindahkan Atau menyalin Wa ma'nau fi syariati Dan maknanya dalam syariat Raf'ul hukum syari'i Ba'adatakor rurihi Yaitu Mengangkat ya Atau Maksudnya menghilangkan Menghapus Suatu hukum Suatu hukum syari'i Setelah Berlakunya Jadi setelah ditetapkan Lalu kemudian Dihapus Atau dalam Redaksi Lain Ruk'ul hukum syari'i Ba'adatma Nuzila Ya setelah Diturunkan Memang ini sering Banyak terjadi Perbedaan Pulisan ya Dalam kitab ini Tapi maknanya Insya Allah Tidak jauh beda Ya jadi Menghapus Hukum syari'i Setelah Ditetapkan ya Atau Diturunkan Tentu Harus ada Yang menghapusnya Yang nasinya Yang datang Kemudian ya Yang belakangan Dan terdapat Di dalam Al-Quran itu Di atas Tiga Bentuk Ya Yang pertama Adalah Menasah Lafad Dan maknanya Ya Artinya Makna disitu Maksudnya Hukum Ya hukumnya ya Apakah masih Tetap berlaku Atau tidak Ya Lafad disini Maksudnya Apakah masih Terdapat Di dalam Al-Quran Yang Sampai sekarang ya Yang Masih terus dibaca Atau tidak Jadi ada yang Menghapus Dua-duanya Lafad Dan makna Artinya Kiro'ahnya Dihapus Tidak ada Ya dan juga Hukumnya Tidak berlaku Ya hukumnya Tidak berlaku Disini Contohnya Ini ada Dalam Hadis ya Jadi Mengetahui Ini Juga Melalui Riwayat Karena Karena Kalau tidak Melalui Riwayat Kita tidak Tahu Karena Dalam Kiro'ah Ya dalam Hukumnya Tidak berlaku Lagi Ya janganlah Kalian Membenci Ya Bapak-bapak Kalian Dan Kalian Karena Sesungguhnya Itu adalah Kekufuran Bagi Kalian Ya Jadi Ada Pernah Ada Kalimat Yang Seperti Ini Ayat Yang Seperti Ini Di dalam Al-Quran Tapi Secara Kiro'ah Dan Hukumnya Juga Sudah Dihapus Tidak berlaku Lagi Dan Yang Kedua Menasah Lafad Kiro'ah Dan Tanpa Menasah Makan Tanpa Menasah Hukumnya Jadi Hukumnya Masih Tetap Berlaku Seperti Firman Allah Ini Juga Ada Di Soe Buhari Soe Muslim Dan Imam Malik Jadi Kalau Ini Secara Kiro'ah Tidak Ada Lagi Tidak Ada Kita Temukan Ayat Seperti Ini Dalam Al-Quran Karena Sudah Dihapus Tetapi Maknanya Masih Berlaku Hukumnya Masih Berlaku Ya Yaitu Ini Contohnya Tentang Hukum Rajam Ya Hukum Rajam Bagi Syaihu Syaihotu Ya Yang Sudah Menikah Maksudnya Muhson Ya Laki-laki Dan Perempuan Apabila Berjina Maka Rajamlah Keduanya Ya Sebagai Siksaan Dari Allah Dan Allah Maha Perkasa Maha Mijaksana Ya Nah Hukuman Rajam Ini Kan Masih Tetap Berlaku Gitu Ya Menjadi Kewajibana Kewajibannya Tentu Tertuju Kepada Kepada Pemerintah Ya Yang Memiliki Kekuasaan Untuk Menerapkan Hukum Hukum Jinaya Seperti Ini Ya Ketika Tidak Terlaksana Tidak Dilaksanakan Ya Yang Berdosa Adalah Para Pemimpin Yang Memiliki Kekuasaan Ya Sedangkan Rakyat Yang Penting Mereka Tidak Mengingkari Ya Dan Mereka Juga Berkeinginan Untuk Menjalankan Hukum Hukum Allah Itu Ya Tetapi Mereka Tidak Memiliki Kemampuan Sehingga Tidak 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 Berdosa Ya Yang Berdosa Adalah Orang-orang Yang Memiliki Kemampuan Dalam Menegakkan Hukum Ini Jadi Walaupun Pelaksanaannya Tidak Terwujud Di dalam Mererita Dalam Hukum Yang Berlaku Di Pemerintahan Tetapi Syariat Ini Masih Tetap Berlaku Tetap Menjadi Kewajiban Ya Sehingga Orang Yang Tidak Mengamalkannya Ya Padahal Dia Punya Kemampuan Maka Dia Berdosa Ya Jadi Hukum Raja Masih Tetap Berlaku Sampai Hari Gemat Ya Tetapi Bacaannya Di dalam Al-Quran Sudah Tidak Ada Jadi Ini Jenis Yang Kedua Jadi Mengetahui Tentang Nasi Mansu Ini Sangat Penting Ya Kaitannya Kita Dengan Apa Namanya Memahami Tafsir Tafsir Al-Quran Nah Ini Sangat Penting Sekali Ketika Kita Memahami Tafsir Ya Ayat Ayat Itu Untuk Mengetahui Ya Apakah Ayat Itu Dinasah Atau Tidak Ya Gitu Khususnya Yang ketiga Nanti Yang ketiga Itu Yang Sangat Penting Di dalam Memahami Tafsir Al-Quran Karena Yang ketiga Itu Bacaannya Ada Ayatnya Ada Kita Baca Ya Bisa Kita Baca Dalam Sholah Tetapi Hukumnya Sudah Tidak Berlaku Nah Ini Yang ketiga Ini Yang 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 Paling Penting Ya Agar Tidak Terjatuh Kepada Kesalahan Ya Menafsirkan Ayat Ya Mengambil Hukum Dari Ayat Tersebut Padahal Ayat Tersebut Hukumnya Sudah Dinasah Begitu Jadi Penting Mengetahui Nasih Dan Mansu Menasah Hukumnya Tidak Dengan Lafad Wahua Kasir Dan Itu Banyak Ya Banyak Di Dalam Al-Quran Terdapat Di Dalam Al-Quran Sebagaimana Dihitung Oleh Sebagian Ulama Ya Ada 212 Ya Tempat Ya Yang Dinasah Jadi Yang Hukumnya Dinasah Nah Ini Jumlahnya Cukup Banyak Kalau Kalau 212 Ini Ya Ya Hanya Saja Kata Penulis Tahsis Tahkid Sebagai Nasah Ya Walaupun Yang Tepatnya Tentu Ini Bukan Bukan Nasah Ya Kalau Dia Hanya Berupa Tahsis Penghususan Dari Sesuatu Yang Umum Ya Jadi Itu Tidak Menasahnya Jadi Ketika Ada Ayat Yang Umum Lalu Ada Ayat Lain Yang Mentahsis Ya Menghususkannya Maka Yang Mentahsis Ini Tidak Menasah Tidak Menghapus Ayat Yang Umum Itu Keumumannya Masih Tetap Berlaku Ya Keumumannya Masih Tetap Berlaku Begitu Juga Yang Istisna Yang Pengecualian Yang Takit Begitu Nah Disini Penulis Menyebutkan Ayat Ayat Ya Kita Akan Baca Secara Cepat Saja Kita Akan Mengemukakan Ya Diantaranya Diantara Yang Tadi Disebut Sebagai Nasah Itu Maja Minasih Usalamatil Kufari Ya Yang Datang Dari Menasah Berdamai Dengan Orang-orang Kapir Ya Dan Memaafkan Mereka Dan Membiarkan Sabar Atas Gangguan Mereka Dengan Perintah Untuk Memerangi Mereka Liyu Genia Zalika Antikrori Bimawadihi Agar Hal Itu Menjadi Cukup Ya Dari Mengulangi Di Tempat-tempatnya Gitu ya Jadi Maksudnya Disini Ibn Jodim Memang Mengelukakan Ayat-ayat Ya Cukup Banyak Yang Berisi Menasah Berdamai Dengan Orang-orang Kapir Memaafkan Mereka Ya Bersabar Dari Gangguan Mereka Ya Maksudnya Dalam Periode Mekah Ya Itu kan Belum ada Perintah Untuk Memerangi Orang-orang Kapir Ketika Itu Mereka Meskipun Disiksa Ya Dengan Siksaan Yang Keras Belum Diperintahkan Untuk Berperang Karena Belum Memiliki Kekuatan Ya Masih Lemah Masih Sedikit Kau Muslimin Ketika Itu Sehingga Ada Ayat-ayat Yang Memerintahkan Ya Untuk Berdamai Dengan Mereka Memaafkan Mereka Membiarkan Mereka Sabar Dari Gangguan Mereka Ya Lalu Kemudian Dalam Periode Madinah Baru Kemudian Turun Ya Ayat-ayat Yang Memerintahkan Untuk Memerangi Mereka Nah Ini Dianggap Sebagai Nasah Menasah Walaupun Yang Lebih Tepatnya Ya Tentu Ini Bukan Nasah Tapi Ini Merupakan Periode Saja Makanya Dibedakan Dalam Al-Quran Ada Maqiyah Ada Madaniah Ya Dan Hukumnya Masih Ya Bisa Berlaku Ketika Memang Kondisinya Sama Ketika Ketika Misalnya Kau Muslimin Lemah Tidak Punya Kekuatan Maka Pilihannya Bersabar Fain Fainna Waqwa Minu Fil Quran Mi Ata Ayah Wa Arba Asyirota Ayah Ya Terdapat Dalam Al-Quran Itu Sebanyak 114 Ayat Min Arba In Wa Khomsi Nasuroh Dari 54 Surat Ya Fafil Wa Koro Dalam Surah Al-Ba Koro Berkatalah Kepada Orang Dengan Baik Ya Jadi Walaupun Dalam Ayat Dalam Ayat Makiyah Jadi Kepada Orang-orang Kapir Yang Mereka Mesti Memusuhi Bahkan Menyiksa Ya Tetap Diperintahkan Untuk Berkata-kata Yang Baik Kepada Mereka Ya Dan Ayat Ini Kan Tentu Sebagaimana Kita Ketahui Ya Dalam Kaidah Al-Ibrotu Bi Umumilaf Dila Bi Hususi Sabab Di Ibrotu Yang Kita Ambil Itu Adalah Dengan Umumnya Lafat Tidak Dengan Sebabnya Yang Khusus Ya Walaupun Sebabnya Atau Sabab Nuzul Kontek Ketika Ayat Itu Turun Ya Kalau Lafatnya Itu Umum Ya Bisa Kita Ambil Keumuman Lafatnya Jadi Berkatalah Kepada Manusia Dengan Perkataan Yang Baik Ya Maka Ini Berlaku Masih Terus Berlaku Hukumnya Terus Wala Ma'aluna Bagi Kami Amal Kami Wala Kuma Ma'alukum Wala Ta'atadu Jangan Kalian Apa Maksudnya Ayat Latab Da'ubir Kita Jangan Memulai Berperang Wala Tukat Jangan 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 Memerangi Mereka Ketakwaan Kepada Termasuk Akhir Akhir Dalam Periode Medina Ala Rasul Nal Balag Ya Alaikum Anfusakum Wafil Anam Lasta Alaikum Biwakil Thumma Zarhum Alaikum Bihafidh Wa A'rid Alaihim Hafidh Wala Tashubbu Fazarhum Firmu Di Ayn Ya Qawmi Amalu Qurintaziru Lasta Minhum Fishay Wafil Arab Wa A'rid Wa Um Lih Lahum Wafil Anfal Wain Istan Sorukum Wafit 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 Yunus Mentaziru Fakulli Amali Wa Iman Nuryannaka Wala Yuh Zin Wala Yahzun Ka Qawlu Lima Yaktadzi Minal Imhal Jangan Membuat Sedih Perkataan Mereka Apa Anta Tukri Hurna Apakah Kau Memaksa Orang Orang Agar Mereka Beriman Jadi Memberi Tangguh Wasbir Ya Fihuri Nama Anta Nazir Ay Tunzir Wala Tujbir I'malu Ala Makanatikum Mantazir Wapiradi Alaikal Balag Wapil Hijri Dhar Hum Fas Fah La Tamudanna Anna Nazir Wa Arid Fih Nahal Illa Balag Alaikal Balag Wajadil Hum Wasbir Bil Isra Rabbukum A'lam Bikum Wapimari Mu'anzir Hum Falyam Dud Fala Ta'jal Fitoha Kul Kullum Mutarabbas Mutarabbis Fih Haja Wa Injadaluk Wapil Muminin Fadarhum Idfaw Wapil Nur Faint Tawallahu Fain Nama Alaihi Maha Hum Mila Wa Alaikum Maha Hum Miltum Indut Tahtad Wa Mala Rasul Lal Balag Wapil Amal Faman Ihtada Wapil Qasas Lana Amal Nafil An Kabut Anna Nazir Rami Akkari Min Adami Ijibar Tidak Ada Paksaan Wapil Rum Fasbir Wapil Luqman Waman Kafar Wapil Wapil Azab Wada Azab Azan Nahum Azahum Ya Azahum Wapil Sabah Kula Tash Alu Kula Tush Alun Wapil Fatir In Anta Ila Nadir Wapil Yasin Wapil Yasin Fala Yuh Zinka Saffat Wata Walla Annum Wata Walla Annum Menyerahkan Kepada Menyerahkan Hukum Ini hampir Sama Maknanya Cukup Banyak Ada Beberapa Ayat Yang Disebutkan Yang Semuanya Adalah Intinya Untuk Membiarkan Orang-orang Kapir Dalam Periode Maka Maka Tentu Sikap Kepada Orang Kapir Itu Di Nasah Ya Dalam Periode Madinah Dengan Ada Perintah Untuk Memerangi Mereka Jadi Itu Sekilas Tentang Nasah Nasah Dan Atau Nasi Dan Mansuk Ya Tidak Terlalu Banyak Ya Dibahasnya Dan Itu Cukup Ya Karena Pada Intinya Tadi Kita Harus Mengetahui Ayat Ayat Mana Yang Di Nasah Di Dalam Al-Quran Untuk Lebih Detailnya Lagi Mana Ayat Ayat Yang Di Nasah Secara Hukum Itu Bisa Dilihat Di Kitab Ulum Al-Quran Ya Misalnya Ya Atau Ketika Kita Membaca Tafsir Tafsir Biasanya Dijelaskan Dalam Tafsir Itu Kalau Ada Ayat Yang Di Nasah Hukumnya Ya Misalnya Apa namanya Perempuan Yang Atau Istri Yang Melakukan Perbuatan Serong Ya Nusuj Itu Dikurung Di rumah Satu Tahun Ya Kalau tidak Salah Sampai Meninggal Itu Juga Di Nasah Tentang Idah Ya Juga Ada Di Nasah Hikmah Dari Nasah Itu Sendiri Adalah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Tahapan Kepada Hambanya Sesuai Dengan Kondisi Ya Kesiapan Hambanya Di Awal Awal Ketika Islam Ini Atau Wahyu Ini Baru Turun Kepada Rasulullah Kepada Para Sahabat Ya Dimana Para Sahabat Apa Namanya Belum Ada Kesiapan Dalam Menjalankan Keseluruhan Syariat Ya Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Syariat Itu Secara Bertahap Ya Dengan Dengan Suatu Syariat Ya Sebagai Misalnya Sebagai Latihan Baru Kemudian Diganti Dengan Syariat Yang Baru Ya Itu Di Antara Hikmah Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Sebutkan Dalam Al-Quran Itu Tentang Masalah Nasa Ini Dan Ini Pernah Di Ingkari Orang-orang Yahudi Kenapa Ada Nasa Dalam Al-Quran Nah Baik Kita Lanjut Kepada Berikutnya Tentang Kiro'at Ini Juga Penting Dalam Memahami Tafsir Quran Mengetahui Kiro'at Di Perbedaan Perbedaan Bacaan Ya Di Dalam Bacaan Al-Quran Ya Khususnya Memang Yang Menjadi Perhatian Di Dalam Ilmu Tafsir Adalah Yang Berpengaruh Kepada Makna Ya Ada Pengaruh Kepada Maknanya Kalau Maknanya Tidak Terlalu Berpengaruh Ya Dengan Perbedaan Kiro'at Tentu Tidak Menjadi Perhatian Ilmu Tafsir Ya Jadi Kalau Secara Keseluruhannya Ya Tentu Bisa Dipelajari Secara Khusus Dalam Ilmu Kiro'at Jadi Ilmu Tersendiri Gitu Ya Cuman Kaitan Dengan Ilmu Tafsir Ya Tadi Apabila Ada Pengaruh Terhadap Maknanya Baik Itu Untuk Lebih Menafsirkan Lebih Memperjelas Karena Ayat Tidak Kurang Itu Saling Menafsirkan Atau Juga Bisa Menunjukkan Variasi Dalam Maknanya Memberi Makna Yang Bervariasi Misalnya Dalam Malphati Ada Yang Baca Malik Ada Yang Baca Malik Itu Ada Variasi Makan Kalau Malik Itu Raja Kalau Malik Yang Memiliki Fijawa Mi'il Kiro'at Tentang Kompilasi Dari Kiro'at Kiro'at Wahia Ala Nawain Ada Dua Macam Masyurah Wasyadah Masyur Dan Yang Syad Yang Masyur Itu Al-Kiro'at Sab'u Yaitu Kiro'ah Yang Tujuh Wahia Yaitu Harfu Sebutnya Harfu Harfu Maksudnya Adalah Cara Bacaan Bentuk Bacaan Bagaimana Dalam Hadis Rasulullah S.A.W. Bahwa Al-Quran Ini Diturunkan Dengan Ya'ala Sab'ati Ahruf Dengan Tujuh Huruf Tujuh Huruf Maksudnya Tujuh Bentuk Bacaan Yang Berbeda Beda Tujuh Bentuk Bacaan Itu Bukan Berarti Tujuh Imam Kiro'at Ya Jangan Salah Memahami Ya Tujuh Bentuk Bacaan Itu Perbedaan Perbedaannya Yaitu Terdapat Di Dalam Riwayat Riwayat Kiro'at Yang Diriwayatkan Oleh Para Imam Kiro'at Ini Ya Dan Yang Masyur Itu Atau Yang Mutawatir Kemudian Ditetapkan Ya Ada Sepuluh Ya Ada Sepuluh Kiro'at Tidak Hanya Tujuh Ada Dengan Tiga Kiro'at Lagi Dilengkapi Ya Sebagaimana Ditahkik Ya Oleh Pentahkik Dalam Ilmu Kiro'at Yaitu Ibnu Al-Jazari Beliau Memukakan Berbagai Dalil-Dalilnya Ya Sehingga Menjadi Ditetapkan Sepuluh Kiro'at Yang Mutawatir Ya Kalau Ini disebut Masyur Masyur Ya Ini Perbedaan Mutawatir Antara Kiro'at Dengan Hadis Kalau Hadis Itu Meriwayatkannya Langsung Banyak Orang Disebut Siapa Saja Kalau Dalam Quran Riwayat Quran Itu Sanatnya Tidak Perlu Disebut Banyak Orang Bahkan Dia Dinisbatkannya Hanya Kepada Satu Orang Saja Satu Imam Kiro'at Begitu Misalnya Disini Harfu Nafi Al-Madani Di Madinah Ada Imam Nafi Dia Kan Kalau Dalam Ilmu Hadis Hanya Seorang Hanya Nafi Saja Termasuk Ahan Tapi Dalam Kiro'ah Riwayat Al-Quran Itu Kenapa Dinisbatkan Kepada Satu Orang Karena Dia Adalah Yang Dianggap Paling Mungkin Dan Ada pun Yang Meriwayatkan Tentukan Banyak Orang Jadi Dinisbatkan Kepada Satu Orang Itu Tidak Berarti Tidak Ada Yang Meriwayatkan Yang lain Tidak Cuman Dia Sebagai Imam Imam Kiro'ah Dari Penduduk Negeri Tertentu Dari Suatu Penduduk Negeri Sehingga Kiro'ah Satu Negeri Itu Semua Banyak Sehingga Mutawatir Hanya Penisbatannya Saja Kepada Imam Tertentu Lalu Ibnu Kasir Al-Maki Ini Di Mekah Ibnu Kasir Di Bukan Ibnu Kasir Al-Tafsir Beda Jadi Ada Ibnu Kasir Al-Kiro'ah Ada Al-Tafsir Abu Amr Al-Basri Di Basro Irak Abu Amir Al-Sham Di Syam Ada Ibn Amir Wa'asim Ini Ada Tiga Orang Di Kufah Asim Hamzah Dan Kisai Ini Yang Disebut Dengan Kiro'ah Sabah Kiro'ah Yang Tujuh Ini Ditulis Kiro'ah Ini Oleh Para Ulama Dalam Kitab-kitab Kiro'ah Mereka Misalnya Oleh Ibnu Mujahid Oleh Syatibi Yang Terkenal Dalam Mantan Syatibi Itu kan Kiro'ah Sama Wa'ajri Majerah Fisiyati Wasyuro Dan Juga Yang Berjalan Seperti Halnya Mereka Dalam Sahnya Dalam Kesohihan Sanat Kiro'atnya Dan Juga Kemasyurannya Disini Penulis Menyebutkan Ya'qub Al-Hadro Wa'binul Muhaisin Wa'yazid Bin Al-Qa'qa' Tiga Tambahan Cuma Ini Belum Begitu Kuat Pentakikannya Dari Ibnu Yuzai Karena Beliau Abad Apa Nama Delapan Hidriah Wafat Tahun 741 Sebelum Sebelum Masa Ibn Jajari Yang Benar Kiro'ah Asroi Ya'qub Al-Hadro Ini Dimasuk Sedangkan Ibnu Muhaisin Tidak Tidak Masuk Kepada Kiro'ah Yang Tawatir Yazid Bin Al-Qa'qa' Atau Abu Ja'far Al-Madani Yazid Bin Qa'qa' Itu Itu Juga Masuk Kedalam Kiro'ah Asroh Sedangkan Satu Lagi Itu Bukan Ibnu Muhaisin Tetapi Ada Holaf Ibnu Hishab Yang Disebut Yang Dikenal Dengan Holaf Al-Asir Holaf Imam Kiro'ah Yang Kesepuluh Jadi Yang Melengkapi Yang Kesepuluh Jadi Oleh Ibnu Jazari Itu Dilengkapi Jadi Tujuh Itu Menjadi Sepuluh Makanya Dikenal Dengan Kiro'ah Asroh Sugro Itu Melalui Jalur Satibiyah Yang Tujuh Kiro'at Itu Disempurnakan Oleh Ibnu Jazari Dalam Kitab Adurroh Tiga Kiro'at Yang Lainnya Ini Lalu Kiro'ah Asroh Kubro Itu Melalui Kitabnya Ibnu Jazari Yang Dalam Kitab An-Nasir Kiro'atil Asir Selain Dari Sepuluh Yang Mutawatir Itu Termasuk Shazah Masih Wazalik Jadi Ibnu Muhaisin Termasuk Shazah Kiro'ah Shazah Ibnu Muhaisin Ini Di Mekah Bersamaan Dengan Ibnu Kasir Tadi Itu Dimana Kemudian Yang Diakui Itu Kiro'ah Ibnu Kasir Sedangkan Ibnu Muhaisin Ini Karena Shazah Yang Menyalahi Rosem Musab Semani Mekah Itu Kemudian Ditinggalkan Kiro'ah Oleh Penduduk Mekah Ini Termasuk Shazah Poin Nama Sumiyah Shazah Di Adam Istifa Datiha Pinakal Itu Tidak Masyur Dalam Periwayatannya Dan Bisa Saja Dia Fasih Kuat Dalam Makna Misalnya Ibnu Muhaisin Itu Dia Mengikuti Bahasa Madhab Lugh Tetapi Kemudian Menyalahi Musab Usman Makanya Ada Tiga Syarat Kiro'ah Itu Bismillahirrahmanirrahim Lanjut Sedikit Menyelesaikan Tentang Kiro'ah Jadi Syarat Di Dalam Menentukan Kiro'ah Itu Adalah Kiro'ah Yang Masyur Atau Mutawatir Masyur Disini Maksudnya Mutawatir Ya Ada Tiga Syarat Tidak Boleh Suatu Bentuk Bacaan Dibaca Ya Dianggap Sebagai Al-Quran Ya Kecuali Dengan Tiga Syarat Yang Pertama Sesuai Dengan Musab Usman Bin Afan Jadi Itu Kan Dalam Apa Namanya Penulisan Al-Quran Al-Quran Zaman Usman Bin Afan Ya Itu Menjadi Rujukan Menjadi Pokok Ya Nah Hanya Musab Usman Itu Bisa Dibaca Dengan Perbedaan Keroa Karena Memang Di Zaman Sahabat Belum Ada Syakal Belum Ada Titik Ya Jadi Memungkinkan Untuk Bisa Dibaca Dengan Perbedaan Keroa Jadi Makanya Keroa Ini Dianggap Tawatir Kalau Bacaannya Sesuai Dengan Tulisan Bacaannya Makanya Misalnya Dalam Perbedaan Keroa Dalam Ayat Misalnya Ada Yang Membaca Fata Sabbatu Itu Kan Beda Titiknya Tetapi Masih Sesuai Dengan Rasul Usmani Karena Tidak Ada Titik Zaman Sahabat Belum Ada Titik Sehingga Dia Bisa Dibaca Fata Bayanu Bisa Dibaca Fata Sabbatu Ya Kan Begitu Juga Misalnya Fayaktulun Nawayuk Talun Jadi Jadi Balik Sebalik Antara Maklum Dan Majul Jadi Sepuluh Keroah Yang Tawatir Ini Sesuai Dengan Rasul Usmani Ada Ada Keroah Yang Shad Kalau Keroah Yang Shad Tidak Bisa Dianggap Sebagai Al-Quran Tidak Boleh Ya Imam Suyuti Menyebutkan Dalam Nazom Kawakam Sati Ya Tang Ilmu Sulfiki Beliau Mengatakan Lu'ajma'u An-Nashawa Dalam Yubah Kero'atun Biha Walakin Asoh Ya Apa Namanya Kahobarin Fil-Ihtijaji Tajiri Wa'an-Nahallati Waru'al Ashri Imam Suyuti Mengatakan Para ulama Ijma'u An-Nashawa Bahwa Kero'ah Syad Itu Lam Yubah Kero'atun Biha Tidak Boleh Membaca Dengannya Jadi Kalau Misalnya Kita Sholat Menggunakan Kero'ah Syad Maka Tidak Sah Sholat Tidak Boleh Dibaca Dalam Sholat Kero'ah Kero'ah Yang Syad Itu Ijma' Ya Wajma'u An-Nashawa Dalam Yubah Kero'atun Biha Walakin Asoh Kahobarit Berih Yang Benar Yang Tepat Ya Bahwa Kero'ah Syadah Ini Seperti Hadis Seperti Hadis Ahad Ya Dimana Dalam Hujahnya Ya Dan Kero'ah Syadah Itu Adalah Selain Dari Kero'at Ashro Yang Sepuluh Gitu Jadi Kero'ah Yang Sepuluh Ini Adalah Kero'ah Yang Masyur Yang Tawatir Bisa Diterima Bisa Dibaca Dalam Sholat Syarat Pertama Sesuai Dengan Usab Usman Syarat Yang Kedua Sesuai Dengan Pertataan Orang Orang Arab Walaupun Dalam Sebagian Bentuknya Aufi Ba'dil Lugot Atau Dalam Sebagian Bahasa Ya Jadi Kero'ah Yang Mutawatir Tidak Mungkin Bertentangan Dengan Kaidah Bahasa Arab Ya Karena Perkataan Orang Arab Ini Kemudian Dirumuskan Menjadi Kaidah Kaidah Ya Walaupun Pada Sebagian Wuju Ya Jadi Dalam Perkataan Orang Arab Juga Tidak Tunggal Ya Bisa Jadi Suatu Perkataan Bisa Dibaca Dengan Perbedaan Arab Kan Begitu Ya Yang Penting Itu Bisa Ya Sesuai Dengan Perkataan Orang Arab Bisa Dengan Pembacaan Yang Berbeda Tetapi Memang Bisa Diterima Tidak Menyalahi Ya Atau Di Di Sebagian Bahasa Karena Dalam Orang Orang Arab Juga Terkadang Memiliki Perbedaan Gitu ya Dalam Bahasa Arab Ada Kabilah Ini Misalnya Khususannya Ya Di dalam Mengucapkan Kata-kata Tertentu Seperti Ini Walaupun Ayat Quran Itu Atau Kiroah Quran Ini Sesuai Dengan Sebagian Atau Salah Satu Bahasa Di Kabilah Tertentu Ya Itu Bisa Diterima Ya Dan Sebenarnya Adanya Perbedaan Kiroah Ini Juga Untuk Memudahkan Kepada Kabilah Arab Ya Khususnya Ketika Kuran Itu Turun Yang Memiliki Perbedaan Lahja Perbedaan Bahasa Ya Pengucapan Makanya Ini Juga Merupakan Apa Kemudahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Nabi Muhammad S.A.W. Itu kan Juga Meminta Agar Diberikan Bacaan Yang Yang Beragam Ya Awalnya Diberikan Satu Bentuk Bacaan Kemudian Menambah Menambah Lagi Jadi Dua Tiga Sampai Kemudian Kepada Tujuh Ya Maka Menjadi Nuzilal Quran Ala Sambati Ahruf Kepada Tujuh Bentuk Bacaan Ya Karena Di antara Lajah-lajah Itu kan Misalnya Ibrahim Ada 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 Mentesil Kannya Ya Itu Lahjah-lahjah Kemudian Juga Imalah Misalnya Ya Waduha Dibaca Waduhe Karena Memang Itu Lahjah-lahjah Kabilah Tertentu Mereka Tidak Bisa Menyebut Waduha Itu Tidak Bisa Mereka Hanya Bisa Menyebut Membaca Dengan Waduhe Ya Itu Merupakan Kemudahan Dari Allah Dan Meriwayatkannya Dengan Riwayat Yang Mutawatir Atau Mustafir Ya Sama Mustafir Itu Sama Dengan Masyur Jadi Banyak Orang Ini Yang Lebih Tepat Ini Tiga Syarat Ini Jadi Tidak Hanya Tidak Hanya Sohi Sanat Tetapi Harus Mustafir Jadi Masyur Atau Mutawatir Syarat Keroat Ini Ketahuilah Bahwa Perbedaan Para Ahli Imam Keroat Itu Ada Di Atas Dua Macam Usul Wafars Usul Wafars Syil Kurup Ya Nah Kalau Usul Itu Maksudnya Ada Perbedaan Yang Berlaku Untuk Semua Untuk Semua Pembacaan Ayat Al-Quran Misalnya Misalnya Di Dalam Nanti Dirinci Disini Kalau Fars Itu Hanya Pada Sebagian Pada Kata Kata Tertentu Ya Misalnya Tadi Vayaktulun 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 Ya Fata Bayanu Ya Fata Sabbatu Ya Malik Yomidin Ya Malik Yomidin Itu Termasuk Fars Karena Perbedaannya Itu Pada Kata Kata Tertentu Kalau Usul Itu Apa Namanya Seperti Lahjah Tadi Seperti Lahjah Pembacaan Pada Pada Huruf Huruf Ya Tertentu Dan Dia Berlaku Semua Ketika Bertemu Dengan Huruf Yang Sama Pasti Pembacaannya Seperti Itu Ya Misalnya Alaihim Ya Alaihim Ketika Ketemu Alaihim Dalam Semua Ayat Quran Ya Begitu Ada Yang Cara Membacanya Menjadi Alaihum Maka Semuanya Seperti Itu Ada Alaihimu Misalnya Ya Ya Ada Tashil Misalnya Dalam Baca Hamzah Di Tashil Maka Dalam Semua Ayat Ketika Bertemu Dengan Nur Puruf Yang Sama Membacanya Seperti Itu Kondisiten Itu Disebutnya Usul Perbedaan Dalam Usul Faras Faras Itu Yang Tidak Kembali Kepada Asal Yang Mutarik Yang Berlaku Untuk Semua Jadi Hanya Pada Kata-kata Tentu Saja Juga Tidak Kepada Konun Kaidah Yang Menyeluruh Ada Dua Macam Perbedaan Kiro'ah Dengan Perbedaan Makna Dan Dengan Kesamaan Makna Seperti Pata Bayanu Dengan Pata Sabatu Itu Sama Makna Itu Berarti Tifak Makna Ada Yang Ihtilaf Makna Perbedaan Makna Misalnya Antara Membaca Fi'il Membaca Fi'il Madi Dengan Fi'il Amr Buna Ba'ir Ba'ina Asfarina Pengen Fi'il Amr Ada Dengan Fi'il Madi Ba'ada Ba'ina Asfarina Itu Kan Berbeda Maknanya Wa'amal Usul Fa'al Ihtilaf Fi'il La'yugayirul Ma'na Wa'iyyat Tarji'ilah Samani Wa'id Nah Yang Usul Ini Ya Itu Tidak Merubah Makna Hanya Tadi Lahjah Dalam Pembacaan Huruf-huruf Tentu Itu Berbeda Ya Mesin-mesin Kira Ini Dan Itu Kembali Kepada Delapan Kaida Yang Pertama Almad Ya Panjang Ya Wa'u'afi huruf Hilmah Disalasa Huruf Mad yang Tiga Ya Alib Wawiyah Wayuzadufi Alal Mad Ditobi'i Bisa Bilham Zih Tambahkan Dengan Mad Tobi'i Ya Dengan Sebab Hamza Awil Tiko'i Sakinain Atau Bertemunya Dua Sukun Ya Jadi Panjang Ya Dalam Hal Panjangnya Itu Ada Perbedaan Ya Di antara Kira At 10 Ini Sani Yang Kedua Al-Hamzu Hamzah Waslu Tahkik Ya Yang Pertama Tahkik Ditetapkan Menetapkan Hamzah Terkadang Ditahfid Hamzahnya Itu Dengan Tujuh Bentuk Ya Menggantinya Dengan Waw Menjadi Waw Jadi Hamzahnya Berubah Jadi Waw Ya Atau Alif Dan Mentasilnya Antara Hamzah Dan Waw Antara Hamzah Dan Alif Menggugurkannya Dalam Hamzah Misalnya Ada yang Walardi Jadi Kalau Walardi Berarti Dibuang Jadi Kalau Walardi Berarti Tahkik Dibaca Asal Asal Isha Idgom Wal Izhar Secara Asal Adalah Izhar Suma Yah Dusul Idgom Mis 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 Lain Dalam Dua Yang Muta Masih Lain Waw Muta Qoribain Dalam Satu Kalimat Dan Pada Dua Kata Wah Nau'an Idgom Kabir Farod Abu Amr Dengan Menggunakan Idgom Kabir Al-Basri Wah Idgom Mutaharik Wah Idgom Sogir Lijami Il-Qurro Sedangkan Idgom Sogir Itu Kalau Untuk Pelajar Lebih Dalamnya Nanti Bisa Dipelajari Secara Khusus Dalam Ilmu Kiroat Wah Waw Idgom Sakim Yang Sukun Wah Ar-Rab Yang Keempat Imalah Nah Ini Imalah Ini Yang Dari Fatah Condong Ke Kasro Waduh Tadi Itu Imalah Itu Condong Jadi Miring Berbelok Dari Fatah Ke Kasro Dari Alib Ke Ya Secara Asal Adalah Fata Wahyu Jibul Imalah Al-Kasro Abilya Kasro Atau Ya Nah Itu Dalam Penerapannya Ada Yang Lebih Banyak Imalanya Kalau Dalam Kiroat Kita Yang Paling Banyak Di Dunia Termasuk Di Indonesia Itu Adalah Kiroat Asim Al-Kufi Jadi Dari Kufi Dengan Riwayat Hafes Ya Dengan Riwayat Hafes Ya Hafes An-Asim Karena Masing-masing Dari Sepuluh Kiroat Ini Ada Dua Perawi Jadi Perawenya Pun Ada Perbedaan Di Antara Dua Perawi Itu Ya Walaupun Tidak Banyak Jadi Asim Itu Kan Ada Dua Perawenya Ada Hafes Dan Syubah Ya Hafes An-Asim Dan Syubah Asim Ya Wal Al-Hom Misal Yang Kerima Tarkik Tafhim Ya Jadi Membaca Tipis Dan Tembal Dalam Pembacaan Tipis Dan Tebal Juga Ada Perbedaan Dalam Penerapannya Ya Misalnya Apa Namanya Membaca Hakim Yusyolah Lak Itu kan Tipis Ya Kalau kita Ada yang Membaca Tebal Hakim Yusyolah Gitu Gitu Jadi Tebal Baca Dengan Hamzah Dengan Alib Nya Juga Jadi Tebal Yaitu Huruf Istilah Yang Tujuh Istilah Yang Tujuh Terkumpul Dalam Kata Ked Huso Dog Tin Ya Atau Dibalik Huso Dog Tin Ked Itu Pokoknya Yang Kalau Dalam Bahasa Kita Yang Bunyinya Oh Kecuali Mungkin Ro Ya Dalam Bahasa Dalam Huruf Itu kan Yang Bunyinya Oh Semuanya Tebal Yang Bunyinya Oh Semuanya Tebal Huruf Tebal Ya Kecuali Ro Tebalnya Tidak Dalam Setiap Kadaan Ya Ro Dia Kadang Tipis Tipis Nah Ada Yang Terkadang Tebal Dan Terkadang Tipis Ro Itu Huruf Ro Itu Kalau Alfa Fathah Kalau Doma Ya Itu kan Tebal Kalau Kasro Nah Itu Jadi Tipis Lam Dalam Juga Dilafat Allah Tebal Allah Ya kan Di selainnya Bilah Kalau Sebelumnya Kasro Menjadi Tipis Kan Gitu Jadi Tidak Selalu Juga Alib Alib Itu Mengikuti Ya Mengikuti Ro Mengikuti Lam Tebal Tebalnya Tebalnya Dia Ditipiskan Untuk Kasro Dan Ya Asalnya Adalah Tipis Suatu Fahom Ditebalkan Lihuruf Fir Itbak Ya Kepada Huruf Itbak Sedangkan Alib Mengikuti Ya Dalam Tafim Tarkik Kepada Sebelumnya Jadi Sebelumnya Huruf Apa Tebal Terkadang Alibnya Jadi ikut Tebal Wal Murakok Alakul Lihal Ya Sairul Huruf Sairul Huruf Ya Yang Kipis Di setiap Keadaan Maka Huruf-huruf Yang lain Sisanya Asadisa Yang Keenam Dalam Masalah Wakob Wahu Alas Salas Sikun Ya Sikun Yang Boleh Dalam Tiga Harokat Ya Jadi Dia Apa Namanya Sikun Sikun Kan Ada Raum Istilahnya Raum Film Matmum Wal Maksur Ya Ini Istilah Usus Bisa Dipelajari Dalam Pembacaannya Di Muka Roat Ada Matmum Dan Maksur Ya Dan Ada Ismam Film Matmum Khos Ya Ismam Itu Karena Membaca Tertentu Ismam Itu Jadi Dalam Apa Namanya Latak Man Ya Latak Mauna Itu Ya Asalnya Ada Domah Ya Dilangkan Latak Mana Itu Jadi Fatah Asalnya Ada Domah Dilangkan Sehingga Domah Itu Disimulkan Dengan Dengan Monyong Dengan Monyong Bibir Itu Namanya Ismam Itu Dalam Masalah Wakup Masuknya Dalam Salah Wakup Ada Perbedaan Dalam Penerapannya Kasab Yang Ketujuh Muratul Khotif Memperhatikan Tulisan Ya Di Dalam Wakup Ya Itu Kan Kadang Dalam Penulisannya Ya Berbeda Ya Musab Musab Yang Ditulis Ya Tentu Dengan Titik Dengan Harokat Maka Dalam Kirat Kirat Jadi Ada Perbedaan Dalam Penulisan Misalnya Musab Ini Ditulis Dengan Kirat Apa Itu Ada Perbedaan Itu Karena Sudah Dengan Tanda Baca Berbeda Dengan Musab Belum Ada Tanda Baca Bisa Baca Dengan Perbedaan Kirat Biasa Minah Yang Ketelapan Menetapkan Ya Dan Membuangnya Mensukunkannya Dan Memfatahkannya Itu Sekilas Tentang Salah Kirat Jadi Dalam Ilmu Uksul Tafsir Itu Juga Penting Mengetahui Kirat Itu Khususnya Memang Tadi Yang Berpengaruh Kepada Arti Menimbulkan Perbedaan Arti Ataupun Variasi Dalam Makna Karena Akan Menafsirkan Satu Sama Lain Sehingga Dalam Tafsir Tafsir Itu Kadang Disebutkan Perbedaan Tapi Tidak Tidak Harus Semua Kiroat Disebutkan Dalam Tafsir Itu Karena Kalau Ingin Mengetahui Secara Keseluruhan Kiroat Kiroat Itu Langsung Saja Ke ilmu Kiroat Tidak Di ilmu Tafsir Karena Kalau Mau diri Tidak Lalu Banyak Ini Ada Kiroat Khusus Misalnya Dari Al-Fatihah Sampai Anas Itu Ditulis Apa saja Perbedaan Kiroat Yang ditulis Oleh Ibnu Jazari Misalnya Kitab Tahbir Tahbir Tahisir Itu kan Kiroat Semua Dari Awal Sampai Akhir Kalau Dalam Tafsir Tidak Harus Semua Ditulis Perbedaan Kiroat Hanya Tadi Yang Saya Berpengaruh Kepada Makna Saja Karena Kaitannya Dengan Penafsiran Ya Maka Kita Akan Sering Temukan Dalam Tafsir Itu Ini Bisa Dibaca Ini Bisa Dibaca Ini Bahkan Tafsir Jalalain Itu kan Walaupun Ringkas Tapi Beliau Punya Memperhatikan Sisi Kiroat Sibit Isyarat Misalnya Ini Bisa Dibaca Dengan Ini Dengan Ini Ada Disebutkan Perbedaan Kiroat Tapi Hanya Yang Ada Pengaruh Terhadap Makna Dan Juga Diringkas Tidak Semua Kiroat Asrohnya Dituliskan Karena Hanya 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 Tafsir Jalalain Itu Walaupun Ringkas Kelebihannya Adalah Menyebutkan Kiroat Juga Memilih Pendapat Pendapat Dari Perbedaan Tafsir Itu Dan Juga Dari Sisi Irob Penarapan Ilmu Nahun Dan Lebih Memperhatikan Kepada Makna Dari Struktur Kalimat Murokab Jadi Tidak Terpaku Menerangkan Perkata Itu Tafsir Jalalain Itu Seperti Itu Baik Sampai Disitu Pembahasan Kita Kalau ada Yang Ditanyakan Dari Pembahasan Yang Sudah Untuk Beli Kitab Gimana Pak Untuk Beli Kitab Kitab Ini Austaz Tafsir Juzai Bisa Ditanyain Aja Para Pakul Kitab Penjual Kitab Ya Ada Kalau Ana Enggak Jualan Baling PDF Bisa Di Download Tafsir Tafsir Jalalain Lukasi Ini baru Dengar Banyak Tafsir 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 Maroko Maroko Memang Secara Fiki Beliau Bermadab Maliki Tapi Untuk Mempelajarinya Itu Tidak Ada Perbedaan Maksudnya Menjum Masak Maliki Diterapkan Di Indonesia Tidak Ada Istilahnya Kesalahan Ataupun Menceng Dari Makanya Mazhab Mazhab Fiki Empat Mazhab Yang Terus Ada Berkembang Ada Sampai Sekarang Tentu Diakui Semuanya Dalam Kolidor Mazhab Yang Benar Yang Diakui Kalau Dalam Tafsir Tentu Tidak Tidak Apa Namanya Begitu Berarti Perbedaan Fikih Hanya Mungkin Nanti Di Pembahasan Dalam Tafsir Akam Berkaitan Dengan Hukum Tentu Disitu Akan Terlihat Perbedaannya Tapi Biasanya Dalam Membahas Tafsir Akam Para ulama Tafsir Itu Mereka Tidak Akan Tidak Hanya Menyebutkan Pendapat Mazhabnya Saja Ya Biasanya Fair Bahwa Ayat Ini Ada Perbedaan Pendapat Pemahaman Ya Dipahami Begini Dipahami Begini Menurut Mazhab ini Dipahami Begini Kalaupun Misalnya Menyebutkan Satu Pendapat Ya Berarti Itu Pilihan Pilihan Pendapat Misalnya Dalam Mazhabnya Begitu Baik Kalau tidak Ada lagi Kita Cukupkan Syukran Walaikum Ihtimum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Wabarakatuh